Hai sahabat fisika, kembali lagi bersama saya Renza Aditya dari channel Pura Pura Tahu Fisika Nah teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran yang kekinian dengan TikTok dan CapCut Oh iya teman-teman, sebelumnya kalian harus punya aplikasi CapCut terlebih dahulu Untuk kalian pengguna Android, kalian bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store Sedangkan untuk kalian pengguna iOS, kalian bisa mendownloadnya di aplikasi App Store Karena disini saya pengguna iOS, saya akan mendownloadnya di aplikasi App Store Kita buka App Store terlebih dahulu Lalu kita ketik kata kuncinya yaitu CapCut Nah, yang ini ya teman-teman Kalau sudah terdownload, kalian tinggal tekan yang buka ini ya Lalu kita dialihkan ke halaman utama CapCut Halaman utama CapCut kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kemudian, untuk membuat video baru, kita tekan tanda plus biru di atas yang bertuliskan proyek baru Lalu pilih background mana yang ingin kalian gunakan untuk video nantinya Di sini saya menggunakan background warna polos Untuk di bagian halaman awal, kalian jangan sampai lupa ya Kalau format yang dipakai adalah 9 berbanding 16 tegak lurus Yang ini ya teman-teman, karena ini adalah format untuk TikTok nantinya Selanjutnya, kalian bisa menambahkan thumbnail pada bagian depannya nanti Untuk tutorial bagaimana cara membuat thumbnail, kalian bisa saksikan di Youtube Pura-Pura Tau Fisika untuk selengkapnya Lalu, langsung saja kita tambahkan thumbnailnya ya teman-teman Kita cukup menekan tanda plus putih di samping Kemudian pilih thumbnail yang akan kita gunakan Lalu, setting waktunya kurang lebih 0,5 detik ya teman-teman Kalau sekiranya bagian thumbnailnya sudah cukup Kita lanjut ke bagian opsi penting Yaitu menempatkan logo Pura-Pura Tau Fisika di sepanjang video di bagian pojok kanan atas Caranya, tekan opsi stiker di bawah Kemudian geser ke kanan Pilih bagian tambahkan foto Lalu, pilih logo Pura-Pura Tau Fisika yang akan kalian gunakan Lalu, seret ke bagian pojok kanan atas Kita perkecil Lalu, posisikan sekiranya sudah tepat ya Kemudian, letakkan logo Pura-Pura Tau Fisika di sepanjang video yang akan dibuat Kalau dirasa sudah cukup Kalian bisa lanjut ke bagian inti materi Untuk mempermudah saat mengetik nantinya Kalian bisa mengetik terlebih dahulu materinya Di catatan atau Word Kurang lebih hasil rangkuman di catatan atau Word Yang kalian buat seperti ini ya teman-teman Lalu, kalian salin dan tempel di cap card-nya Untuk bagian materi Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Lalu, kalian tinggal tempel saja Teks yang sudah kalian salin sebelumnya Kalian juga bisa menyetting penempatannya Agar terlihat lebih bagus ya teman-teman Setelah itu, kalian juga bisa menggunakan font, gaya, efek, gelombang, dan animasi sesuka kalian Tetapi, untuk warna font-nya harus diingat Kalau warnanya dipakai harus kontras dengan background yang kalian gunakan Selanjutnya, di bagian yang menambahkan gambar Kalian bisa mengikuti cara seperti tadi ya teman-teman Yakni dengan memilih opsi sticker Pilih gambarnya Pilih gambarnya Lalu, sesuaikan dengan tempat dan ukuran yang diinginkan Dilanjut dengan bagian menambahkan animasi Setelah itu, kita pilih audio Saya disini memilih disk ekstrak Karena saya mengimpor suaranya dari video Dan untuk suara back sound-nya Saya menggunakan 5% saja ya teman-teman Agar tidak mengganggu saat suli suara nantinya Dilanjutkan, kalian memilih opsi suli suara ya teman-teman Untuk dubbingnya Dan apa yang kalian ketik tadi Itu akan kalian dubbingkan semua Untuk hasil keseluruhannya Kurang lebih seperti ini Kenapa di kendaraan terdapat peredam getaran? Supaya terasa lebih nyaman kan? Mengapa kita tidur? Kalau dirasa videonya sudah selesai Kalian bisa langsung ekspor di bagian sini ya teman-teman Kalau ekspornya sudah selesai Kalian bisa memilih opsi bagikan ke tiktok ini ya teman-teman Untuk menyeting atau sedikit mengedit Langsung di aplikasi tiktoknya Lalu kita dialihkan ke halaman utama tiktok Dan langsung kita pilih berikutnya Kenapa di kendaraan terdapat peredam getaran? Kenapa di kendaraan terdapat peredam getaran? Lalu kalian bisa menyesuaikan klipnya Dan memilih opsi pilihan yang ada di samping kanan ini Ada filter Ada efek suara Dan juga kalian bisa menambahkan subtitle Di bagian sini ya teman-teman Dan di bagian sini juga Kalian bisa memperkeras volume suara Yang akan kalian upload ke tiktok nantinya Lalu untuk opsi di bawah sini Ada beberapa pilihan efek yang bisa kalian gunakan Lalu kalian juga bisa menambahkan suara Yang sedang trend ya teman-teman Tetapi volume yang digunakan cukup sedikit saja Kita kecilkan sampai kira-kira Tidak terlalu kedengaran ya teman-teman Kalau sekiranya sudah Kita tekan berikutnya Dan kita ketik captionnya Menggunakan judul materi Yang telah kita buat sebelumnya Kemudian Kita tambahkan hashtag PuraPuraTahuFisika Dan juga hashtag FYP ya teman-teman Kemudian kita pilih opsi yang tandai teman Kita pilih tandai Ad Santiofriani Atau Ibu Santi Lalu untuk playlistnya Kita pilih materi fisika ya teman-teman Kita buat terlebih dahulu Nah ini semuanya sudah kita edit di tiktok ya teman-teman Kalau begitu Kita bisa langsung posting ke aplikasi tiktoknya Untuk video lengkapnya Jangan lupa cek di youtube PuraPuraTahuFisika Tutorial cara edit video Di aplikasi CapCut part pertama Dan tutorial cara edit video Di aplikasi VN Di channel youtube PuraPuraTahuFisika Untuk video tutorial kali ini Sampai disini dulu ya teman-teman Sampai jumpa di video PuraPuraTahuFisika lainnya PuraPuraTahuFisika 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 PuraPuraTahuFisika